Jadi guys, di video kali ini kita mau ngebahas tentang piyik atau lolohan yang ngetes stigma aku guys Nah buat lolohannya itu adalah lolohan yang merpati yang sebenernya di video kemarin juga sempat aku spill Nah aku mikir supaya si lolohan ini bisa bonding, aku, Haikal dan juga Arit ingin langsung aja ngurusin dia sendiri guys Kita mau loloh dia supaya kedepannya bisa bonding sama kita Tapi guys sebelum video ini dibulai, buat temen-temen yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dulu pastinya guys Supaya aku lebih cepet lagi 2 juta subscribersnya guys Ayo dong guys, bantu aku Kalo di subscribe, kita langsung aja masuk ke videonya guys Let's go Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Di video kali ini kita mau coba buat meloloh merpati kita yang baru banget menetas sekitar 2 minggu lalu Awalnya tuh kemarin mau aku loloh Cuman aku liat di Youtube-Youtube orang-orangnya katanya loloh itu tuh minimal usia 10 hari Karena kalo baru piyik banget, dia masih bener-bener rentan banget Nah kenapa dia loloh? Supaya punya ikatan bonding ke kita Karena ada beberapa juga kan hewan yang kita loloh nih Misalnya nih, kayak ini nih, si lovebird Nah ini belum dikasih makan nih guys Nanti di next video kita kasih liat ya, bagaimana kondisi lolohan-lolohan aku nih Kayak lovebird nih, dia juga jadi lebih bonding Terus juga ada juga kutilang kita kan punya Dan ada beberapa hewan-hewan kita lainnya Ini berarti merpati bro, kalo misalnya kita loloh kayak gitu bisa bonding ke kita? Bisa Bisa, bener-bener terbang ke kita gitu bisa? Bisa, bisa Pernah, aduh Karakter bulungnya Ya intinya aku penasaran lah Ayo kita ambil deh Ini sorry ya guys, ya lagi beberes ini tuh Ini tenggelam bro nanti bro Hati-hati bro Oh nggak ya? Ini betanya kalo misalnya pagi-pagi ya seperti biasa kita jemur-jemur kayak gini guys Ini gugu Kalo lagi penem, semuanya ke bawah Santuuuy Mukanya langsung turun ke bawah gitu ya Kalo misalkan udah, langsung ke atas Nah ada beberapa juga merpati, gak beberapa sih Hampir semua merpati jam segini tuh sama kita dilepasin Terus juga ada merpati yang lagi minum disana Itu buat minum kenapa malah eh disitu gitu loh Oh mandi Oh mandi Mutak lo, mata lo Dia tuh kalo misalnya menggarin si bulunya keliatan jadi gede ya Padahal dia tuh kagak gede juga guys Cuman ya disini emang merpati-merpatinya kan makanan dan lain-lainnya kita perhatiin juga sih Jadi dibilang gak gede juga ya Sebenernya ya badannya sih aman-aman aja gitu guys Oh pada mandi kayak gitu ya Ini akhirnya baru kita bersihin Coba kita deketin liat, hati-hati Menyinjak kura-kura cuy ya Mampu, jangan bang, jangan bang Astaghfirullah, mampus, mampus gue, mampus gue, mampus gue, mampus gue Kayak gitu lah Ini juga ada beberapa merpati di atas sana Yang beranak tuh berarti yang mana kang Ini udah dilepasin gak merpatinya ya Ada di kandang gak dia? Gak ada Gak ada Sorry guys ya, ini tuh sebenernya ya gitu lah Kandangnya juga hancur karena ya kayu gitu Aku juga masih mikirin kira-kira ini baiknya kayak gimana ya Apakah kandangnya kita bongkar aja dan kita sudahi melihar merpatinya atau gimana Tapi emang gak nyaman sih Jadi aviary gitu ya Iya sih guys, apa di sini kita bikin aviary gitu ya Kayak lebih oke ya aviary daripada kayak gini Gatel cuy, bukannya apa Oh ini ya? Iya Nah ini dia, boleh aku pegang? Boleh Nah ini, wow guys Tapi ini kayaknya dia udah makan atau gimana sih? Udah Guys, ini dia Aneh ya anak yang merpati tuh begini gitu loh Ini usia berarti 2 minggu ada kali kali? Ada 2 minggu Soalnya orang tuh bilang katanya ya Kalau misalnya mau aman sih Palingnya 10 hari lah gitu umurnya Soalnya ini udah keluar buruk kanyarenya Ini buluk kanyarenya tuh ini Nah ini dia Tapi dia masih belum bisa jalan ya kal? Belum Eh tapi udah bisa Udah bisa Udah bisa Udah bisa Soalnya pindah-pindah ini asalnya di ujung Pindah ke sini Pindah ke tengah Tapi yang merpati tuh sekarang suka dimakan kan Ini full daging sih Parah guys Ini daging semua ini Bulunya cuma kayak gini-gini doang tuh Terusnya aku mikirnya emang Gere, paruhnya tuh kayak gak keras gitu loh Kayak nyoy gitu guys Padahal emang enggak sih Tapi dia gak terlalu lapar kayaknya Jadi ini sama kita bakal coba dipisahin Sebenernya sih orang tuanya sih Sebenernya peduli gak peduli juga sih guys Kayak yang yaudah gitu kan Orang tuanya juga Kadang-kadang juga dia Kayak gak peduli juga gitu loh Sama anak-anak Cuman ya dilolohin pasti dilolohin Cuma biasanya kan kalau misalnya kita kan Kasih makannya jagung kal Berarti dia sekecil ini udah makan jagung gitu Udah Oh iya Dari masih kecil banget Dia emang udah bisa makannya keras-keras ya? Iya Soalnya kan dilolohin Dilolohin sama ininya Sama induknya Makanya kita beli pur Beli pur Oh kadang-kadang pur babi kayak gitu Kadang mana taro gitu ya Taro Jadi buat untuk ngeloloh Jadi kesini juga jagung terus Jadi yang lembut lah Kalau saya jagung terus Bayangkan sekecil ini ya guys Dikasih jagung terus yang keras kayak gitu Apakah gak kelolodan dia ya Dikasih pur babi Jadi si induknya juga ngerti gitu ya Oh ini juga harus ngasih pur babi nih gitu Akhirnya dia ngelolohin pake pur babi gitu ya Udah udah ngerti Udah ngerti Pur babi itu makanan babi gak sih? Bukan Namanya aja Nau merek aja gitu Nau merek aja Karena ada pur ayam gitu ya Pur ayam gak ada Gak ada Gak ada Kalau pur pur apa aja adanya? Layar pengen pur babi Udah gitu dong Tau haikal sih Aku kira tuh pur babi itu makanan babi gitu guys ya Ternyata enggak juga ya Ini kayak gini Sebenernya tuh aku tadi minta besek ke si haikal Cuman gak ada mananya beseknya Gak ada Belum buka ya Udah udah buka Udah buka Cuman belum pada datang Kalau lo kan bisa dibesek ya taruhnya ya Dibesek Iya nih entar kita taruh besek lah Taruh sini dulu deh Kalo ada temen aku juga si Ajul Ini udah lama ngamain disini Mana pernah liat yang kayak gini Jual? Ini Oh iya taruh sini aja dulu ya Taruh kontainer Ini gak Taruh kontainer aja kali ya Ini preso udah lunak ini tulangnya Iya ini udah lunak Tapi gak apa-apa kan ya Ini hal yang wajar kan kita meloloh seperti ini Amat Tapi ini paling kita kasih substrat dulu kali ya Kayak biasa gitu Ada gak substratnya Kal? Lagi gak ada juga ya? Belum ada ya? Sambil mau ngeganti buat Destiny Oh buat Destiny Iya 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 Paling kayak gitu guys Nah berhubung dia udah makan juga Soalnya tadi juga aku lihat Dia tuh udah dikasih lolohan sama orang tuanya Jadi untuk kali ini Mungkin ya kita menyiapkan dulu tempatnya Kalau gak dia kita balikin lagi aja dulu Nanti kita siapin lagi tempatnya Udah siapin tempatnya Kasih besek dan lain-lain Udah oke Baru nanti kita taruh besek Seperti bijikan atau lolohan-lolohan lainnya gitu guys Kayak gitu Ini warnanya apa juga belum tau ya kalian? Masih kayak gini aja ya? Udah udah Makanya iya sih begini udah tau warnanya? Ini coklat Coklat? Coklat abu Wih iya Cenayang guys Terus lolohnya nanti kayak gimana kak? Gampang sih Soalnya setau Oh tetap pake itu Mas tau aku ini nih Mana coba-coba kasih liat ya Kayak gini Oh coba-coba Ini kayak gini Tapi dia biasanya kalau misalnya lapar mah Dia langsung buka mulut ya? Iya Oh dia belum biasa juga Awalan susah Soalnya setau aku tuh pake Bukannya pake ini ya ngelolohnya ya Dia pake pur babi Terus dia kasih air sedikit Pake air hangat Tunggu agak dingin dulu Abis itu kasih balon kayak gitu bukan ya? Bukan Atau udah bisa kayaknya kal Kayak gitu Udah bisa sih cuman kalau pake balon gitu Enggak 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 Gini aja deh Kita coba nih nanti ya di video kali ini Kita coba guys pake yang Haikal Sama kita coba pake cara-cara Yang ada di Youtube-Youtube pake balon kayak gitu Kira-kira nanti dia nyamannya yang mana gitu kan Boleh-boleh Ini dia kita pegang-pegang Orang tuanya mah gak peduli kan? Nanti dia tetap biasa aja kan ya? Tetap biasa aja cuman kalau dikesanain lagi Kalau udah kelamaan dipegang Gue udah gak mau diloloh Masa sih? Ini terlambat dong ya? Berarti Pasti apa sih? Beda baunya gitu? Iya beda baunya Tanpa bau hinduknya Tapi bau tangan manusia Oke deh Yaudah deh pokoknya kayak gitu Nanti kita siapin dulu tempatnya Nanti kalau misalnya emang dia udah waktunya dikasih makan Kita bakal coba buat Kasih makan dia Kita bakal cek kira-kira Dia lebih nyaman pake lolohan Haikal Atau pake lolohan yang dari Youtube-Youtube itu guys Oke guys ini sore-sore Dan kita udah nyiapin makanan untuk piyiknya Ini adalah pur babi Yang selama aku tuh dikasih air anget Terus diaduk-aduk Terus sekarang tunggu dingin Nah sekarang udah oke Dan ini adalah piyiknya Tadi baru diambil lagi dari tempat ibunya Nah sekarang kita resmi Untuk mengurus si piyik Atau si lolohan merpati ini Sendiri guys Ini kita juga udah nyiapin tempatnya Jujur aku nyari besek Susah banget ya Di pasar burung kata Haikal Gak ada Sini kak Di pasar tempat lain juga gak ada Terus tadi juga kebetulan si Haikal tuh Gak kebawa yang Tadi mau diaduin gitu guys Sempet sama kita mau coba kan Satu kita coba pake si balon ini Dan yang satunya lagi Tadi kan sempet sama kita mau coba pake Kayak suntingan gede itu ya kakal ya Tapi gak bawa Kita coba ya guys Katanya segini kata ya Katanya segini caranya Tapi aku juga gak itu ya Pertama kali ya guys Temen-temen kalo misalnya aku salah Bisa lu si kolom komentar ya Yang digini nih Dimasukin katanya Iya Makan biasanya dia Oh iya makan Makan kan? Iya makan Ayo makan Makan Gitu guys Ini adalah cara Yang aku liat dari google Makan kan? Makan makan Berarti udah pake Iya makan Oh kan cekurangnya pake iya Yang mana Percayain Guys mau makan guys Eh Siapa namanya Dit? Namanya Dit Ini Dit Ini jantan bertina gak tau Gak tau masih gambling Masih gambling guys ya Udah kita masukin loja Kok enak kan tadi ya Kok enakan ini Ini tuh Ini tuh jantannya coklat Jantannya coklat Tapi ini Habu coklat Nah ini anak siapa guys ya Gak tau ya Kita coba ya guys Eh Coklat ada putihnya Lagi Nanti dia kalo bisa udah biasa Dia tau Kok ini dia masih harus diarahin Kayak masukin sini Dia masih gak tau Coba kak Arahin kak Nah guys Selama pertama diarahin lo kayak gini Nah Dikini dia Kok enak Cukup kak? Udah 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 dia makannya udah? Masa iya sih ini baru sedikit banget? Ini nya masih Oh masih penuh ya? Biasanya tuh Ngasih makannya Sampai gimana kak? Sampai gini Kayak gini Sampai sininya penuh ya? Sininya penuh guys Dia emang gak suka kamera ya Kayaknya ya Dia emang kamera tuh kayak musuhan gitu loh guys Nah ini dia ya Si piyik kita Dan kita sekarang Seperti yang aku bilang tadi Kita akan coba buat Mengurus dia Biasanya ada orang yang bilang Kalo piyik merpatimah Dia sehari sekali kasih makannya Tapi sekali sampai penuh kak Ada yang bilang gitu Tapi aku juga gak tau ya Buat temen-temen yang tau nih Mungkin kalo sekarang Aku kasih makannya sehari Dua kali aja dulu Takutnya overfeed juga sih guys Sebenernya ya Kalo misalnya emang Terlalu berlebihan Tapi sejauh ini Kita kayak ngasih makan Gak begitu kenyang Tapi dua kali sehari Kau per temen-temen yang udah pernah Pelihara piyik merpatimah Kayak gini Kayak gimana gitu Tulis di kolom komentar Ini kebanyakan Buat apa ya ini kira-kira kak Siapa yang mau makan ini kak Ayam paling Ayam ya Yaudah guys Ayam ini kasih pur babi aja Kayak gitu Penasaran sih aku sekali lagi deh kak Penasaran kak Dia latihan dulu guys Nanti kalo dia kelaparan pisang Bisa sebenernya kayak gini Dan ini tuh lebih oke Karena dia kan terkandungan airnya juga Wow tuh guys Kita lama-lama dia paham Awal-awalan emang gaya gini Bakal kayak gitu awal-awal ya Kita coba ya guys ya Kita coba ya Ini aku coba sekali lagi aja guys Dia tau sih sebenernya itu makanan Tapi dia kayaknya udah nolak Karena dia emang udah kenyang Kayaknya yaudah kali ini dikasih aja kak Ke yang lain Kayak gitu guys Nah ini jadi rumah baru dia Awalnya kan kamu cari besek Yang pertama Tapi kan beseknya kan gak ada Terusnya kita adanya ini Yaudah Kata Haikal aman mah kayak ini Karena kemarin juga Sebenernya untuk si Haikal punya Kelolohan itu Dia taruh di tempat kayak gini Dan ini aman banget guys Yuk Masukin ya Siapa yang nama Yang dia tuh jantan bisa Betina bisa gitu loh Gimana ya Aku tuh ngerasa Proporsi badan merpati Kecil tuh aneh gitu loh guys Kepalanya tuh kecil Badannya gede gitu Kayak gak proporsional Asli guys Memang umur 4 minggu Nanti juga Ah cepetin emang Gedenya Harus ganti lagi Harus ganti tempat lagi ya Iya Karena emang kan Kalau merpati ini kan Dia ukuran maxnya juga Dibanding kayak parkit-parkit kita Apalagi lovebird Itu kan bener-bener Jauh gitu loh guys Ukurannya Kayak gitu Sebenernya kan Aku juga lagi bikin video lain nih Jadi rencana aku mau neremangin elang hari ini Cuman karena Tadi terlalu sore Aku juga terlalu sore pulang ya Jadi mungkin kita besok aja Neremangin elangnya Di video yang lain guys Elang itu adalah Burung parkitnya Punya Haikal Parkit Australia kali ya Di namanya elang Buat temen-temen gak tau Tadi kira aku pilih elang gitu guys Tapi tadi next video aja Kayak gitu Ini sebenernya tutup Harus tetep ditutup Karena supaya Suhunya juga lebih aman gitu guys Jadi rencana kita akan tutup Tapi tutupnya harus kita bolong-bolongin Yang banyak kali kali ya Kayaknya tutupnya banyak sih Di pinggir sini Di pinggir sini Di pinggir sini dibolongin ya Di pinggir sini Sama dilihat Iya ntar kita bolong-bolongin Semua Di pinggir sini kita bolongin Terus stiker-stiker ini Mau dibuang juga gak apa-apa Yang penting sih Merpati kita yang belum kita kasihi nama ini Kasih nama guys Merpati ini guys Terus dikauh komentar Yang penting ntar si Merpati kitanya sehat Kayak gitu guys Udah aman berarti ini kok Aman Aman ya Gak usah pakai lampu apa-apa kan Soalnya ya disini juga Gimana ya Merpati itu Salah satu burung yang kuat juga Disini juga Merpati kan di luar Dan paling dia diangetinnya Sama ibunya aja gitu loh guys Jadi gak perlu pakai lampu Paling kita taruh aja di dalam rumah Sekali lagi kita bakal tutup Kita bakal kasih oksigen Supaya dia lebih aman gitu loh Nah ini dia juga udah mulai Udah mulai ini nih Udah mulai kayak yang Mengenal manusia Kayak gitu guys Oke guys Ini udah pagi-pagi Dan kita sekarang Sebenernya Mau coba buat ngeloloh-ngeloh dia Tapi aku tuh penasaran Sekalian mau nunjukin juga ke temen-temen Katanya kan kalau misalnya burung kayak gini Dia udah kesering Bukan keseringan sih Udah kelamaan dipegang sama orang Kan ntar gak dilolohin lagi sama ibunya Ini kan keliatannya kan Dia lagi kelaparan ya tuh Biasanya kalau udah kayak gini Ibunya juga bakal ngelolohin kan Harusnya gitu Harusnya Kita mau liat dulu langsung deh Kita mau buktiin Kira-kira tetep dilolohin Atau udah gak dilolohin gitu guys Buat membuktikan juga nih Aku juga jujur gak tau nih kau Mana juga gak tau ya Gak tau Kalau kata mana dilolohin gak sama ibunya Enggak Enggak ya Kita coba liat ya guys Kalau kata mana dilolohin gak dit Dilolohin ya Nah ini orang taunya kan Kita coba buka ya Coba liat kalau misalnya enaknya dimasukin Dilolohin gak apa dia guys Biasanya kan dia kan langsung nyari makanan Ngelolohin kayak gitu kan Enggak Enggak belum Ntar kita Aku mau taruh HP sih sebenernya sih Kita mau liat Gimana gitu loh Sekarang kita liat dulu ya guys Oh iya iya mau 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 Loloh masih? Enggak enggak Mau 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 Oh ini sama jantannya Ya tunggu Nahin sih mama cuma ke tukang sayur Beritanya Temen-temen aku udah pada beli Ya kaget bakal ada di tukang sayur dong Setiap Oh tetep dilolohin ya Nah 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 iya dilolohin ya Oh tetep dilolohin ya berarti ya Iya iya Oh guys Berarti yang bilang Katanya kalau udah seharian dipegang Itu dia gak mau dilolohin Gak sepenuhnya benar Jadi ada beberapa juga mungkin yang emang enggak Tapi ada beberapa juga yang masih ya Iya Tapi ini emang jujur kandangnya yang seperti aku bilang tadi Agak kotor guys Mau dia makan kal? Mau itu Nah Biarin guys Ini lelohan terakhir ya Bukannya apa sih soalnya Tadi juga kebetulan aku habis ke tempatnya hangkal Lalu ada yang bisa free fly juga Cuma sebentar Ini cuma sebentar ya? Iya Sudah ambil lagi aja Kak Kita aja ngelolohin deh Masih kelaparan soalnya itu Jadi tadi tuh sebenernya aku tuh Komunitasnya hangkal Lama tempatnya apa Kak Tadi Kak? Lupa Urban ya Urban free fly Nah disantar juga ada yang Apa ya Kayak nge-free flyin merpati Yang awalnya aku tuh gak tau Kalau merpati ternyata bisa kan guys Di-free flyin kayak gitu Yaudah Karena memang si merpati ini ternyata bisa Jadi aku nanya kan ke dia kan Gimana caranya Kata dia dari lelohan kayak gini Karena kalau merpati kan Dia emang bukan tipe yang diloloh gitu Yaudah Karena seperti itu Yaudah ini kita sekarang Bakal coba buat urus ya guys Terus si merpati juga sebenernya Dia tuh bukan tipe yang kayak Sampai gede itu tuh Bakal mengurusin anaknya Enggak Malah kalau anaknya kelamaan Terlalu gede Ntar diusir anaknya ya Diusir anaknya guys Gedenya kayak Iya Kayak ini ya Kayak anak-anak lain Ini kayak ini Jadi dodo nya sama bapaknya Tuh kan Malah jadi Tidak senono gitu loh guys Harusnya gak boleh Harusnya gak boleh ya Yaudah ini kita bakal lelohin Ini masih kelaparan soalnya Boleh Kak Lelohin Kak Nah ini guys Kita lelohin ya Ini ada asbak Jadi cara lelohinnya ya Kemarin kita coba kasih Ke temen-temen Tapi dia masih belum biasa Belum Belum ya Nah lama-lama dia tau kok Tuh guys Kurang atas gak sih Kak Nah Makan dia kok Tuh Lama-lama dia gak paham kok Tadi juga bahkan Udah agak gede pun Sama orang itu Masih diloloh kayak gini guys Diloloh Tapi pake jagung dia Tapi pake jagung Karena emang udah agak gede gitu kan Dan ternyata dia agak bala juga sih Di kandangnya nih Baru sebentar Baru sehariannya udah kotor kayak gini Jadi Jadi harus kita bersihin juga Kayak gitu Masih makan ya Merpatimu makannya Sekali makan banyak ya Kak Banyak Kalau berapa kali ini berapa kali nih Sekali aja atau dua kali Dua kali Kata ikal Dua kali itu tapi ya Malam-malam sama mereka gak di ini Gak di lelohin Jadi terakhir di lelohin Kemarin sore ya Berarti waktu itu Oke oke guys Jadi kemarin ngeloloh tuh Disini gak dikasih makan lagi Malamnya Nih Gak makan tuh guys Makan sih dia tuh Kayak gitu Tadi juga soalnya orang disana juga Pake balon gini Kak Iya Pak Pake gini kan Oke kalau merpati Emang ciri khasnya kayak gini deh Pake balon kayak gini Tuh Atau ininya gede nih Sumpah nyoy-nyoy bisa Iya Oh guys Rakus dia guys Tuh Lama-lama dia mulai paham Kalau dia mulai paham Kita gak usah diarahin lagi nanti Dia udah tau Oh ini kalau misalnya ada balon kayak gini Makanan dia Kalau gak ini mau kasih makan Dia udah tau Kayak gitu Ini emang caranya sih guys Maksudnya supaya dia bonding Ya emang kayak gini gitu kan Mungkin ada temen-temen yang bilang kayak Ih kasihan Dipisahin dari orang tuanya ya Emang kan kita lihat lagi kan tujuan kita apa Kalau tujuannya kita mau bondingin ya Emang gini caranya gitu Yang pasti kitanya juga Sebagai istilahnya orang tua baru Buat dia ya Bertanggung jawab Berkasih makan dia Sesuai waktunya Dan juga kayak bertanggung jawab Atas kesehatan dia juga gitu loh Ini gimana nih Denny Masih lapar ya Sumpah guys Tadi lama ya Ininya kenyangnya Tadi napas dia ya Bener-bener napas berarti tadi Soalnya nih Pengap juga kayaknya dia Kalau kayak gini ya Tadi napas berarti dia bener Kalau kayak gini Awalnya semangat-semangat kok Tiba-tiba Diem gitu loh Kayak gitu guys Dia bener-bener sampe Penuh ininya Kayak gitulah kurang lebih Ya tadi juga bisa diliat Dari orang tuanya juga Dia ternyata masih ngelolohin Diantan-nya doang api ya Yang petinanya kayak yang gak begitu peduli Ternyata Oh sekali ewang sih Oh sekali ewang sama kayak gitu ya Ternyata Kalau baru sehari mah mungkin Dia masih kenal kali ya Langsung udah tau tuh Oh udah paham ya Oh udah paham Mudah belajar dia guys Mudah belajar Ya kayak gitu Otaknya masih encer Masih encer Masih bocil dia Masih encer otaknya guys ya Oke jadi kurang lebih kayak gitu guys Sip Oke Jadi kayak gitu mungkin ya guys Untuk video aku kali ini Semoga kalian suka Doain si merpati aku yang ini Bisa bonding ke kita Dan bisa free fly juga Nanti kalau misalnya untuk Update-an dan lain-lainnya Pasti aku kasih lihat ke temen-temen Kalau misalnya emang temen-temen Suka sama video ini guys Terima kasih buat video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan di-share ke temen kalian Sama hewan-hewan guys Aku Iqbalo Amin Sampai-sampai di video selanjutnya Bye-bye Thank you guys Kita lanjutin lagi Karena dia masih lapar Sampai jumpa di video selanjutnya